Yo, what's up YouTube? Kembali lagi di OneFrax, channel yang akan bikin kalian tampil wangi tanpa bikin kantong kosong. Karena channel ini, gue akan review parfum-parfum budget friendly buat kalian semua. Guys, thanks banget buat kalian udah like, subscribe, dan terus dukung channel gue, guys. Buat yang belum, saya akan klik like, subscribe, dan terus dukung channel gue, guys. Jadi gue lebih semangat lagi buat review parfum-parfum budget friendly buat kalian. Oke, guys. Jadi gini, guys. Gue ada beberapa parfum. Ya. Itu kalau semprot di kulit gue. Kulit gue jadi merah, guys. Karena alkoholnya. Ya. Jadi agak merah disini. Ya. Merah, terus nanti kalau udah dry down, baru merahnya agak hilang. Leher, gitu ya. Tapi cuma beberapa parfum aja. Gak semua parfum gue begitu. Ya. Ini gue mau kasih kalian 5 parfum. Yang kalau semua kulit tuh merah-merah. Gue juga gak tau kenapa. Mudah-mudahan, ya, kalian bisa tulis di kolom komentar. Ini cuma gue aja. Atau kalian juga begitu. Ya. Di 5 parfum ini. Oke, guys. Check it out, guys. Ini, guys. Parfum pertama. Ya. Yang gue semprot. Itu bikin gue kulit. Kulit gue merah-merah. Pertama, guys. Ini, guys. Natch-nya tribut. Ini, gue udah coba berkali-kali, ya, di kulit gue jadi merah-merah. Jadi, kalau misalnya gue sempet set gitu ya, merah panjang begini. Set, merah panjang begini. Gue sempet set sekali, bulet disini. Jadi, ini gue udah coba beberapa kali dan selalu hasilnya sama. Ya. Tapi gak gatel, gak apa. Ini cuma merah-merah aja. Ya. Gue, karena faktor alkoholnya mungkin. Dan gue, jadi gak mau pake lagi. Serem, gue jadinya. Oke. Parfum yang kedua, guys. Red Blue. Ya. Ini juga sama. Kejadiannya kayak gini. Dan ini gue baru pake beberapa hari yang lalu. Oke. Merah-merah. Sama begini. Gue bilang, loh. Lu alergi atau apa, gitu? Enggak. Dan gue langsung mikir. Ah. Ini parfum lagi, nih. Darah-darahnya, ya. Karena gue langsung cium. Parfumnya masih agak menyengat. Ya. Dan ini, tapi yang ini. Lebih bandingan dari yang ini. Yang ini sampai dry down. Yang ini cuma. Cuma beberapa menit aja. Ya. Jadi, tapi tetep aja. Merah-merah. Alkohol yang mereka pake itu gak bagus. Ya. Sama-sama murah, gitu. Yang ketiga ini, guys. Ya. Ejasi. Yang original, guys. Bukan yang silver intense. Nah. Yang ini. Gue tes ini. Gue tes Ejasi ini. Terus gue tes juga sama yang Ejasi Silver Intense. Yang silver intense, enggak, guys. Enggak bikin kulit gue merah-merah. Tapi yang Ejasi ini bikin kulit gue merah-merah. Jadi, gak tau karena kulit gue aja yang sensitif. Atau kalian juga begitu. Ya. Kalian tulis di kolom komentar ya, please, ya. Terus yang ketikin. Yang keempat, guys. Nih. Perseus Exclusive. Ya. My son Alhambra. Nah. Perseus Exclusive ini, gue kan ada semua serinya. Yang lain, enggak, guys. Cuma ini aja. Yang Perseus Exclusive aja. Kenapa? Gue juga gak tau. Kenapa bisa begitu. Ya. Itu cuma Perseus Exclusive aja yang bikin kulit gue merah-merah. Kayak merah-merah itu kayak alergi seafood gitu lho. Tapi gue gak makan seafood. Ya. Itu merah-merah karena parfum. Gue juga gak tau kenapa. Cuma. Nah. Yang terakhir, guys. Ini, guys. Amber and Leather. Ya. Ini gak terlihatin di sini. Amber and Leather. Nah. Amber and Leather ini. Awalnya enggak, guys. Gue kirain malah rusak ini. Ini malah gue kirain udah rusak. Ya. Tapi gak rusak, guys. Wanginya masih tetap sama. Tetap enak. Di-kosemprot pun di-tester apa segala. Wanginya masih standar. Dan wanginya masih enak. Dan sama aja. Gak rusak. Gak rusak sama sekali. Ya. Tapi. Ini awal-awal dulu gue pake. Enggak, guys. Sekarang baru jadi begitu. Ya. Gue mau tes di bini gue nih semua. Bini gue gak mau pake. Ya, kan. Karena parfum cowok banget semuanya. Jadi. Kalian kalau ada yang punya ini. Kalian semprot. Kalian tes. Terus kalian tulis di kolom komentar ya, guys. Apa kalian juga begitu. Atau cuma gue aja. Dan kalau kalian liat. 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 Liat lagi nih. Lima parfum ini. Kalian bisa liat. Semua parfum ini. Harganya. Di bawah. 20 dolar. Di bawah 200 ribuan. Oke. Ini juga 20 dolar. 20 dolar. 20 dolar kan ada. Ya. Sekitar 220 ribu lah. Ya. Semua hartanya di bawah segitu. Ya. Terus. Kayaknya lagi. Ada persamaannya lagi, guys. Apa persamaannya? Maison Alhambra. Latafa. Rev. Latafa. Maison Alhambra. Apa persamaannya? Semuanya. Brand Latafa dan subnya. Oke. Jadi ini semua. House of. Bisa gue bilang. Semua dari Latafa. Dan semua harganya di bawah 20 dolar. Oke. Jadi. Sekarang kalian ngerti lah ya. Kenapa. Parfum Latafa murah. Mungkin karena. Kualitas alkohol yang mereka pakai. Itu memang. Bisa bikin. Merah-merah. Mudah-mudahan. Ini cuma gue aja. Di kulit gue aja yang sensitif. Mudah-mudahan di kulit kalian enggak ya guys ya. Tapi kalian bisa terus. Kolom komentar. Oke guys. Thanks banget. Udah. Nontonin channel gue. Udah nontonin. Video ini. Jangan lupa. Bantu-bantu. Klik like. Subscribe. Dan terus tukung channel gue guys. See ya. In the next video guys. Ciao. Jangan lupa. Jangan lupa. Jangan lupa.